Terima kasih telah menonton! 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 ke next pokemon yang lain gitu caranya ya tuh oke sekarang aku ajarin ya caranya untuk nge-skip ya pertama misalkan ini kalian klik dulu laprasnya ini gini kan nah untuk kita men-skip bula animasinya waktu nge-shake kita nge-lemparnya jadi harus megangin ini tombol ini atau bola ini ya jadi intinya itu kita melempar saat ada mode ini ya gampangnya gitu ya ya langsung kasih contoh ya misalkan ini kalau caraku paling pertama gini dulu ya ini geser ke sini ini tanya masih nge-hold ya ini tanya masih nge-hold jadi kalau kita lepas pasti keluar kayak gini kan ini kayak gini tarik ke sini ditahan ya masih di hold kayak gini terus kalian pakai tangan satunya lagi megang bolanya lempar kayak gitu ya tapi ini masih megang ini ya nanti saat kita lempar dari kena pokemon ya kita skip kayak gini oke langsung kita coba tarik bolanya dilempar set kayak gini langsung skip pojok-pojok-pojok sini nah kayak gitu oke nggak usah pakai nunggu eh nge-shake bolanya langsung kita coba lagi nih ini ada piloswine dan juga ada makuhita ya kita cobain nih ya caranya jadi seperti ini ini ada nih kalian bisa lihat di sini ada tiga ya kata nggak sih nih ada snizzle ada snizzle ada ada swine dan juga ada makhluk jadi cara cepatnya seperti ini ya pernah kalian klik set ya langsung ini set 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 lempar keluar klik swine up set tarik lempar kena keluar snizzle klik Hai tarik lempar skip berubah yang ini terusnya satunya tarik lempar Hai tarik lempar skip nah tambahin kalau kalian bisa klik lagi apakah dia masih bisa Oh kalau misalkan masih bisa kayak gini berarti itu belum ketangkap ya kalian bisa ulang lagi lempar Hai tarik lempar skip Hai Godi belum ketangkap juga kita coba lagi tarik lempar skip Oke langsung kita lihat di back yang ketangkap yang mana tuh ketangkap ya snizzle swine ada juga makuhita yang dari ketangkap nih tiga-tiga ketangkap ya gitu Kak misalkan dia udah hilang kalian klik misalkan dia udah hilang tapi dia nggak ada disitu berarti dia tuh run away ya jadi memang bisa run away bisa ketangkap kalau dia belum run away belum ketangkap Hai pasti dia akan masih ada di sana nah udah hilang kan nih arti kalau misalkan error seperti ini artinya udah ada keputusan dia ketangkap atau run away gitu oke jadi intinya adalah kita tuh menghilangkan animasi bola ngesik ya seperti yang udah contohin tadi ya jadi tinggal di gas di hold tuh kita lempar bulanya setelah bulanya kena kalian skip ada dua kemungkinan setelah kalian skip itu ya eh satu Pokemonnya kalau kalian klik lagi akan hilang atau kalian klik lagi masih bisa ditangkap lagi kalau Pokemonnya hilang atau error berarti Pokemon itu itu antara udah tertangkap ada di back kalian atau Pokemon itu run away oke tapi kalau misalkan kalian klik dia masih bisa ya kalian tinggal ulangi cara yang tadi lagi untuk nangkep lagi berarti tadi yang lemparnya belum berhasil gitu ya ingat-ingat kalau kalian klik itu masih bisa tinggal diulang lagi tapi kalau misalkan kalian klik error atau hilang Pokemonnya berarti itu antara tertangkap ada di back Pokemon kalian atau Pokemon itu run away oke bisa antara dua itu jadi untuk memaksimalkan teknik ini adalah kalian berada di antara banyak Pokemon terus kalian pakai teknik ini ya search lempar skip langsung berurutan ke Pokemon yang belum ditangkap setelah Pokemonnya habis kalian ulangi lagi dari yang yang masih ada misalkan nih ada tiga Pokemon misalkan ya ada Pikachu balbesor dan juga Charmander kalian tangkap Pikachu pakai teknik itu keluar jangan nangkap Pikachu itu lagi tapi tangkap yang selanjutnya lagi balbesor kalian pakai teknik itu keluar ganti si Charmander pakai teknik itu setelah itu baru kalian klik Pikachu nya ya kalau dia masih bisa jadi lempar lagi kalau besar udah hilang berarti udah antara ketangkap aturan away gitu ya jadi biar lebih cepat itu kalian bergantian ke Pokemon yang lain seperti itu ya caranya kayak gitu nah itu tadi pakai dua tangan ada cara dengan satu tangan kalian mau tahu langsung cek Oke sekarang teknik yang kedua ya jadi kita menggunakan hanya satu tangan kalau kalian pengen coba ini juga bisa caranya gini ya kalian klik Pokemonnya kayak gini nah caranya gini ya kalian klik tangan-tangan yang ini tangan telunjuk ke sini pencet dan lepasin setelah kan pegangnya sini setelah pakai yang ini tangan yang tangan apa namanya jari tengah megang bolanya kalian lempar tapi setelah tangan jari tengah ini ngelempar jari tangannya dilepas duluan baru yang jari telunjuk pusing enggak jari tengah ini pokoknya gini ya pokoknya gini kan pegang ini dulu ya terus kalian pegang ini yang kedua kalian kayak gini kan kalian puter jari tengah lempar tapi lepasin yang baru dilepas lalu skip bisa ya pokoknya gitu harus bisa nih ya ini caranya gini eh pegang ini lalu pegang pakai jari tengah diputar lempar jari tengah lepasin setelah kena tak jari telunjuk dilepasin langsung skip yang ini juga sama-sama persis ya pegang jari telunjuk ke gambar buah lalu jari tengah ke bola set lempar lepasin close udah lanjut lanjut lagi biar cepet kayak gini buah dipegang lempar lepasin keluar saya lagi masih ada nizel pegang terus jari telunjuk ke buah terus bolanya diputar lempar setengah eh tak karena diri lempar lepasin keluar kayak gini close langkuh udah lapras deh sekali lagi deh sekali lagi ada lapras ini lapras pakai bula ini aja deh biar cepat ya ini kan dihul pula kuning dipegang lempar great lepas skip Oke langsung kita cek tuh yang ketangkap seperti ini ya yang ketangkapnya Snoran spill-spill dan snover berarti laprasnya belum ketangkap nah kita masih bisa ngulang kalau belum langkup kita masih bisa ngulang lagi seperti ini seperti laprasnya ini ya segi gini lempar excellent throw keluar dah coba lagi klik lagi Oh masih bisa kayak gini jadi kalau misalkan gagal eh kalau kita belum berhasil lengkap tuh laprasnya akan selalu masih ada di situ ya kita coba pakai ini dengan golden raspberry biar cepat ya Oke teknik set lepas skip cek lagi laprasnya udah hilang nih kalau ini error seperti ini ada merah-merahnya di sini ya itu namanya error error karena lapras itu antara lapras itu tertangkap atau runaway kita coba ya langsung kita cek di back apakah laprasnya itu lepas atau tertangkap ya ada di sana ya magic mantap kan nih gimana sih gini ya eh gini gini nih gini kan nah ini bener kan magic bro langsung ketangkap laprasnya di sana lu luar biasa bos nah kayak gitu jadi memang ada dua cara gitu ya kalau misalkan kalian pengen ke arah yang sebelahnya juga bisa kalau misalkan kalian yang dipegang yang ini juga boleh ya atau ada juga cara yang seperti ini ya ini cara improvisasi dari jadi intinya tuh sebenarnya antara buah ini atau bola ini yang ditarik di hold ya kayak gini sama aja yang mana sama aja yang mana bisa dan juga kalian bisa mengimprovisasi cara ini dengan cara kalian sendiri nih aku kasih tahu contoh dari temenku ya yang mengimprove cara ini dengan cara ini apa namanya itu jari kelingking nih caranya kayak gini ya kita siapin dulu ini snorfer cp312 ya nih jadi caranya jari kelingking jari kelingking ke buah tarik kesini ini masih di hold ya terus kalian pegang bolanya diputar pakai jempol lempar kena lepas keluar kita coba cek ya apakah tertangkap 312 masih ketangkapkan secara cepat jadi kita nggak perlu ngeliat animasi bolanya nge-shake oke kita coba segala lagi ya dengan teknik ini ya nih ada si siapa nih Starley ya coba ya dengan teknik improvisasi jari telung jari kelingking kita pakai pulain aja biar cepet ya ini kesini pencet ini pencet ya kalian tarik kesini lalu jempol ini megangin ini lempar set kena tarik lepas keluar ilangkan ilangkan tuh Starley nya ilangkan kalau Starley nya ilang kayak gini ada dua kemungkinan seperti yang udah bilang antara dia tertangkap di back atau runway Hai ada kan disini kan itu dia ya cara untuk men-skip animasi bolanya biar kita mainnya itu lebih cepat maka teknik ini digunakan oleh para hardcore trainer Pokemon Go biar nangkapnya cepet dapat Stardust nya banyak apalagi kalau misalkan lurnya ada banyak seperti ini ya dengan lurnya banyak seperti ini kalau kita nangkepin satu nunggu animasi nunggu animasi lama keburu Pokemon yang lain hilang banyak dengan cara teknik seperti yang tadi ya jadi ingat ingat cara pertama adalah dengan Hai tarik pakai tangan kiri lempar pakai tangan kanan boleh lepas keluar itu saya yang teknik yang pertama teknik kedua ya teknik kedua adalah dengan dua-duanya jarinya ini ya begini pegang bolanya lepas lepas lempar eh keluar yang teknik ketiga adalah dengan cara yang seperti ini oke Hai kelilingin diginiin tarik set lepas keluar luar biasa kita cek siapa yang ketangkap ketangkap semuanya Magic Snowverse Windup dan juga Sivineon sip nah tapi yang harus kalian perhatikan jangan menggunakan teknik ini untuk menangkap Pokemon Pokemon yang langka atau sangat kalian butuhkan ya jadi misalkan ada spawn Lapras kayak tadi ya kalau misalkan kalian bener-bener pengen nangkap Lapras itu mendingan jangan pakai teknik ini ya pakai pakai cara biasa aja karena resikonya adalah saat nanti kalian pakai teknik fast catch ini pas kalian pencet tombol skip Pokemon yang itu timernya udah habis jadi perlu kalian tahu bahwa kalau Pokemon Pokemon yang ada di sekitar kalian itu yang spawn itu sebenarnya mereka tuh punya timernya ya di atasnya itu sebenarnya ada timernya kayak kalian timer rate itu ada jamnya kan masih kurang berapa menit berapa itu masih ada itu kan ada kan nah sebenarnya Pokemon Pokemon itu yang ada di wild itu juga ada timernya sama kayak di rate itu nah khawatirnya kalau misalkan kalian mau nangkap Pokemon yang sangat kalian inginkan atau Pokemon langka yang jarang kalian temukan kalau misalkan pakai teknik fast catch ini pas kalian lempar belum ketangkap pas kalian skip timernya habis jadi otomatis kalian nggak bisa lagi nangkap Pokemon itu jadi gitu ya jangan pakai teknik teknik ini untuk menangkap Pokemon yang langka atau Pokemon yang sangat kalian inginkan untuk ditangkap Oke jangan dipakai teknik ini gunakan teknik fast catch ini untuk nangkepin Pokemon Pokemon yang dalam artian sering keluar aja atau tidak begitu penting atau langka misalkan kalian lagi ngelur yang keluar kalau misalkan kayak ratata sentret biji gitu-gitu kalian pakai teknik ini nggak apa-apa karena kalau misal karbon mereka hilang atau timernya habis kalian enggak rugi apa-apa gitu dan juga jangan gunakan teknik ini untuk menangkap Pokemon shiny ya karena kalau misalkan kalian nangkap Pokemon shiny pakai ini takutnya juga timernya habis juga atau dia keburu hilang dari lur karena kalian perlu tahu bahwa Pokemon dari lur itu timernya jauh lebih sedikit daripada Pokemon yang ada di wild biasanya seperti itu Oke jadi sekali lagi bijaksana lah menggunakan teknik ini Oke tangkaplah untuk menangkap Pokemon Pokemon yang biasa-biasa aja untuk nambah-nambah start list kalian misalkan kalian naik busway atau kalian naik taksi online misalnya gitu ya kalian dalam taksi onlinenya sambil jalan nangkep lepas nangkep lepas gitu nggak apa-apa ya karena Pokemonnya nggak terlalu penting juga oke nah kalian bisa cobain cara ini di rumah dan jangan lupa untuk tulis di komen kalian berhasil atau enggak works atau enggak ya tulis di komen ya kalian berhasil atau enggak pakai cara ini biar kalian lebih cepet untuk nanggepin Pokemon ya udah jangan lupa untuk buka www.duniagames.co.id buat kalian kalau kalian mau nyari info tentang games dan juga kalau misalkan kalian pengen beli voucher game bisa secara lengkap ya karena dunia games adalah platform penjualan voucher game paling terpercaya di Indonesia oke jangan lupa juga disana juga ada sistem untuk e-sports sendiri untuk game kalian sampai jumpa di tahun 2020 ya semangat untuk main Pokemon Go nya buat kalian semoga semakin hebat lagi oke see you on the next trip on the next battle on the next adventure ciao ha 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 Sub indo by broth3rmax